Intro Sebenarnya setiap kali kita mau buat untuk season depan Kita selalu berusaha melihat pattern-pattern yang ada Kayak melihat archive archive gitu apa Terus kita bayangin dari pattern-pattern itu tuh kita bayangin hari ini gitu Anak muda tuh kalau mau pakai kayak apa sih gitu Dan sebenarnya saya lebih, orangnya minimalis banget Jadi it's a challenge Fobi untuk membuat pattern yang kaya banget Itu tetep cool atau tetep ada nuansa minimalisnya seperti itu Jadi itu aja, jadi kalau inspirasi dari mana mungkin kita membayangkan About fall and winter itself, the season itself Dan bagaimana pattern-pattern kita itu keren gitu Memasuki kayak season ini gitu Ya karena kita berusaha mempersiapkan diri untuk bisa go international Dan memang untuk go international itu harus ya minimal itu ada quality dan free summer Dan memang kita kekurangan dari bahan-bahan mungkin yang hangat ya Tapi memang kita mengikuti color brand blue, mengikuti in terms of fabric mulai Jadi kenapa memang kayaknya aneh kalau brand batik ngikutin brand international gitu Itu apa, season internasional tapi karena memang target bisa ngasih 38 I think we have around 5 or 6 types Makanya types of patterns ya Terus color-nya gitu black and white, brown and white Terus juga ada green, red and green Itu sih paling yang mendominasi black Ada kabung, ada rah-rah, ada macem-macem ya Karena kalau nanti lihat di bajunya gitu, we mix like a lot of patterns Supaya kelihatan beautiful Kalau kita kan hampir semua print ya Jadi di koleksi kita print dan itu kebanyak kita print sendiri Sebenarnya kita ditawarin nih ke Australia Cuma saya belum Karena saya sedang ikut itu bahasinya Femina yang Indonesian Fashion Forward Dan itu kita ya maksudnya kan dilatih gitu ya Jadi kayak mentoring program gitu Jadi sekarang sekarang ini ngikutin itu gitu Jadi harapannya ya setelah itu bisa keluar lagi Memang saya udah pernah keruyok beberapa kali Cuma untuk mempunyai fashion show di sana itu kayak Oh bisa juga ya gitu Kayak cut rock gitu ya Saya pengen banget, it's really my dream to go international So hopefully saya juga, saya dan tim semakin confident Semakin prepared, semakin berpengalaman gitu Mandukin fashion shows twice a year And then terus nyap-nyapin untuk pasis depan Dan toko kita juga makin banyak kan Jadi kita kayak berlari-lari Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.